Sekretaris Daerah Aceh Dr. Tako Allah MKS mengajak para tengku dan abu yang bertugas sebagai DAI Perbatasan dan Aksesor Majelis Akreditasi Dayah Aceh untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. COVID-19 kata Sekda adalah penyakit yang menular tanpa perantara. Saking bahayanya penyakit ini, semua negara harus bergerak beriringan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sampai saat ini, obat dari penyakit ini belum lagi ditemukan. Hanya vaksinasi yang bisa diberikan sebagai upaya menambah daya tahan tubuh bagi masyarakat. Karena itu, Sekda mengajak para asesor dan DAI sebagai tokoh di daerah untuk membantu pemerintah mengkampanyekan pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Tako Allah kemudian berinteraksi secara virtual dengan beberapa DAI Perbatasan, diantaranya adalah Saminah yang bertugas di Desa Cepu Penanggalan Kota Subulusalam. Dirinya sudah divaksin hingga tuntas. Kepada dirinya, Sekda berpesan agar menyampaikan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat, serta memberikan sosialisasi bagi warga daya. Pemerintah Aceh sendiri kini tengah mengejar capaian vaksinasi COVID-19 dalam dua pekan ini. Sekda berkeliling Aceh untuk memantau jalannya vaksinasi bagi warga sekolah, dan ditargetkan per akhir September ini vaksinasi bisa sukses dilakukan di atas 95% anak sekolah. Sementara mulai awal Oktober dua hari mendatang, pemerintah Aceh akan memacu vaksinasi COVID-19 bagi warga daya.